Biklek, minggu pagi begini kok di rumah saja, ayo kita jalan-jalan biar badan sehat Wah, aku baru males Mr. Bean, kamu jalan-jalan sendiri saja ya Kemana tadi perginya si kucing besar, diajak bermain malah pergi Oh, itu rupanya, sedang tidur di kebun, dasar kucing pemalas, gak malam, gak siang, tidur melulu kerjanya Kita bangunin saja, yuk, Biklek, Biklek, ayo bangun, kita pergi jalan-jalan Aduh, ngapain sih kamu Mr. Bean? Ganggu tidur kucing saja, udah, pergi sendiri saja Wah, gak enak main sendiri, lagian kamu ini kerjanya tidur melulu Aku sudah tua Mr. Bean, dulu, waktu masih muda, aku juga lincah dan gesit Ah, masa setauku kucing kerjanya cuma tidur, paling bangun kalau dikasih makan sama tuan majikan Oh, belum tahu kamu Mr. Bean, nenek moyangku dulu tinggal di hutan, dan sebagai maha guru si raja hutan, itu si harimau Wah, bercanda kamu Mr. Bean Harimau saja badannya besar dan kuat Lah kucing, badannya cuma kecil Eh, jangan salah, semua keahlian si harimau, kucinglah yang melatih, mulai cara berlari, mengintai, menerkam mangsa, dan lain-lainnya Nenek moyangkulah yang mengajarkannya Terus, kenapa kok sekarang tidak ada lagi kucing yang tinggal di hutan? Semua jadi kucing rumahan, seperti kamu ini Big Black Nah, itulah, setelah banyak ilmu dikuasai, si harimau mulai sombong, dan berbuat sekehendak hatinya, hingga tinggal satu keahlian lagi yang belum diturunkan Keahlian apa itu Big Black? Oh, itu adalah ilmu memanjat pohon Si harimau terus memaksa agar nenek moyangku mengajarkan cara memanjat pohon Tapi nenek moyangku tidak mau Nah, kenapa kok tidak mau Big Black? Yaitu, tindakan si raja hutan, sang harimau Semakin hari, semakin semena-mena terhadap binatang lainnya Makanya nenek moyangku tidak suka Tapi, si harimau malah marah-marah Dan terus memaksa kucing untuk mengajarkan ilmu memanjat pohon Nah, akhirnya nenek moyangku memutuskan untuk meninggalkan hutan Oh, 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 begitu ceritanya Iya, begitu Tapi ini cuma cerita duneng loh ya Cuma cerita duneng sebelum bubuk saja Nah, pelajaran yang dapat kita petik dari cerita tadi Jika kita sudah mulai pandai Dan menguasai berbagai keahlian Janganlah kita sombong Dan semena-mena terhadap orang lain Oh, ya, ya, ya Udah dulu ya, sampai disini dulu Sampai jumpa lagi di cerita Mr. Bean lainnya Salam dari Anak Taranganyar Sub indo by broth3rmax